Cek sound, hello everybody selamat datang di game The Sims 1 ya Jadi disini ya, gue ingin membahas beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian menamatkan game The Sims 1 ya Jadi disini gue bakalan bahas hal-hal yang berguna nantinya ketika kalian menamatkan game The Sims 1 ini ya Jadi kita mulai saja dengan item ya Jadi disini item yang ingin gue bahas untuk mengefisienkan kalian pada saat menamatkan game The Sims 1 ya Jadi item pertama yaitu berada di appliance yaitu ini teman-teman Espresso machine atau mesin pembuat kopi ya Jadi mesin pembuat kopi ini sangat-sangat berguna bagi kalian teman-teman Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena mesin espresso ini itu meningkatkan apa ya? Ini 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 Meningkatkan energi kalian Jadi kalian gak perlu capek-capek lagi buat tidur, ngisi tenaga gitu Itu bakalan lama banget teman-teman Karena di The Sims 1 ini selain kalian perlu meningkatkan mood kalian Kalian juga perlu meningkatkan skill-skill kalian untuk meningkatkan level karir kalian ya Jadi biar gak buang-buang waktu untuk tidur Jadi kalian bisa gunain mesin espresso ini atau mesin pembuat kopi ini Cuman minusnya blader kalian Ini ya blader bentar Nah ini dia blader kalian atau istilahnya kandung kemih kalian Itu bakalan rentan banget, bakalan cepat banget berkurang teman-teman Ya sesuai dengan real life ya Kopi itu cepat membuat kantong kemih kita kembung ya Jadi cepat banget bikin kita pengen-pengen tencing Cuman itu hanya itu aja minusnya ya Plusnya energi kalian bakalan bertambah dengan cepat Nah gue saranin kalian beli mesin espresso yang lebih gede ya Tadi kan ada mesin espresso tuh yang lagi satu Nah ini dia Yang Mr. Regular Joe ini Ini tuh lebih kecil penambahan energinya Kalian bisa lihat Energi penambahannya itu cuman satu Sedangkan bentar Yang ini penambahan energinya itu dua teman-teman Jadi lebih gede Lebih bisa dibilang ini lebih efisien ya Oke Item kedua adalah item ini teman-teman Bentar Mana tuh ya Nah ini dia teman-teman Item kedua adalah electronic Apa namanya tadi gue lupa Bentar Electronic insect control system Loh bang Apa gunanya ini bang Nah memang Ini hanya Sebagai apa ya Istilahnya Sebagai hanya lampu biasa Cuman disini itu adalah lampu penyengat ya Cuman ini Bagusnya teman-teman Lampu ini kita beli dulu ya Gue contohin deh Gue sekalian praktekin Gue taruh dimana nih Nah disini aja deh Gue taruh Nah Lampu ini Lampu penyengat ini Electronic light ini Ketika kalian turn on Kita turn on dulu ya Atau hidupin dulu Kita hidupin dulu Nah kayak gini Nah ini kan bakalan jadi terang nih Selain jadi penerangan Ini juga bisa meningkatkan Nah ini kan ada Tiga mode Turn off Watch Dan touch Ketika kalian touch Nah Energi kalian Bakalan bertambah teman-teman Jadi ini juga penambah energi Cuman fun kalian Dan comfort kalian itu Bakalan berkurang teman-teman Jadi hati-hati juga ya Menggunakan benda ini Mungkin menurut kalian itu Nggak terlalu efisien Benar Cuman Kadang-kadang menurut gue ini Cukup Cukup berguna juga Sebagai trick ya teman-teman Jadi begitulah ya Oke Kemudian nah itu Convert kalian berkurang Tapi lihat energi kalian teman-teman Energi kalian auto full teman-teman Ya cuman itu aja sih Minusnya ya Di comfort Oke Kita lanjut ke barang ketiga ya teman-teman ya Ketika kalian Mode fun kalian itu berkurang Dan kalian lama Bahkan isinya Apalagi kalian sambil Nonton TV aja ya Hanya menonton TV Atau Apalah itu dan sebagainya Nah Gue ada cara yang Paling banyak Menambah mood fun kalian teman-teman Yaitu dengan berendam di Hot tub teman-teman Ya Jadi hot tub ini Sangat berguna Menurut 2 Comfortnya juga dapet Funnya juga dapet Hygiene pun dapet teman-teman Jadi Enak banget Pake hot tub ya teman-teman ya Nih Nah Kita Beli dulu Dan kita get in aja ya Ini paling cepet Nambah comfort Fun ya teman-teman Cuman hygiene nya Agak lama Bertambahnya ya Ya Ini aja sih Fungsinya ya Cuman agak mahal juga ya Harganya Beda dari yang lain So Untuk item Menurut gue Cuman itu aja Yang perlu gue bahas Yang penting-penting Yang menurut kalian Berguna bagi kalian ya Maksud gue Dan jika kalian punya juga Silahkan Jika kalian punya tambahan ya Silahkan aja Tulis di kolom komentar Nah Kemudian Ada satu hal lagi Yang perlu gue bahas disini Teman-teman ya Nah Ketika kalian menjalani misi Ini gue mainnya di Gini ya Di free play mode Ketika kalian menjalani misi Kalian itu Perlu yang namanya Made Teman-teman Jadi service Di bagian made Ini sangat-sangat Kalian butuhkan Teman-teman Kenapa bang Kan kita bisa Bersihin sendiri Memang Teman-teman Tapi Roomate sekalian Atau Teman yang Kalian ajak Hidup berdampingan Itu Kan Kita gak bisa Kontrol ya Entah itu Merekanya Memang Jorok Ataupun Memang bersih Itu kita gak bisa Kontrol Saran gue Kalian harus Service made Dan service made Pun Murah ya Bayarannya Cuman 10 10 sen Doang Ini itu Paling Efisien banget Teman-teman Kalian Mau Kalian Bahkan Kalau kalian Kalian Potor pun ya Kalian makan Terus kalian Gak Gak cuci piring Atau gimana Gak usah khawatir Made adalah Solusinya Teman-teman Kalian hanya Perlu fokus Dengan karir Atau Dengan misi Itu ya Jadi Paling enak Itu Sewa made Ya teman-teman So mungkin Cuman itu aja Beberapa hal Yang ingin Perlu gue Sampaikan Di game The sim 1 Dan semoga Kalian yang ingin Menamatkan Mohon bersabar Ya teman-teman Jadi the sim 1 Itu memang Perlu kesabaran Dan Dan Ketelitian Juga perlu Buat Ningkatin Karir kalian Ya So jika kalian Memiliki kritik Pertanyaan Seran komentar Dan lain-lain Silahkan aja Tulis di kolom Komentar di bawah See you next time Bye-bye 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 Bye-bye